Di timur pacar cerah gemenakan Mengusir kabut kita Menggugang kaum muslim ini Tinggalkan peraduan Lihatlah matahari dalam ini Di buku timur sana Seruah ilahi robin Sabina wa atokan Berikutnya laporan manidia pelaksana Kepada Bapak Kabri Sunni kami persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amabak Yang mulut hormati Kepala desa Kertakanya Duat Bapak Mardhani SHMH Yang mulut hormati Ketua pimpinan cabang Muhammadiyah Banjarmasin XI Dalam hal ini diwakili Pak Dokter Andes Harlan Paswai Wakil ketua bidang dakwah Yang mulut hormati Yang mulut hormati ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Mahaligai Al-Muslimun Atau Tuan Rumah Bapak Samsul Kamar SE Yang mulut hormati Ketua Ranting Aisyah Dalam hal ini Ibu Lisda Aisyah Aisyah ya Emang Aisyah ya Ibu Maaf Ibu Lisda Asli Aisyah Aisyah MM Para tamu undangan Oh iya maaf Dari Yang mulut hormati Dari Pimpinan cabang Aisyah Sebelas bu ya Dalam hal ini Ibu Koso Belum bisa hadir ya Tapi jajaran pimpinan Sudah ada ya Maaf Tidak bisa menjemput Terus Selamat datang Pak Bayani Ini Pak Bayani Pimpinan Ranting Terbaru Baru terpilih Dari Amin Abdullah Para undangan Dan hadirin Kalian Yang mulut hormati Pertama-tama Mengawali laporan ini Kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara sekalian Untuk bersama-sama Memanjatkan Dan puji dan syukur Kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala Karena atas Rahmat dan Hidayahnya Jualah kita dapat Bertemu Dan berkumpul Di tempat yang Mulia ini Dalam rangka Musawarah Ranting Mahligai Al-Muslimun Dengan Mengambil tema Memajukan persyarikatan Muhammadiyah Berdasarkan 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 Keputusan Rapat Pramusran Kami diamanahkan Sebagai Panitia Pelaksana Musawarah Ranting Yang kedua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Dan pimpinan Ranting Aisyah Maligai Al-Muslimun Pada hari ini Yang mana Insya Allah Akan kita Laksanakan Dalam dua sesi Yaitu Pertama Pembukaan Yang Tadi sudah kita Sama-sama Buka bersama Yang Insya Allah Itu Waktunya Kurang lebih Satu jam setengah Terus Yang kedua Acara Utama Yaitu Musawarah Ranting Dalam hal ini Mungkin Pimpinan Ranting Muhammadiyah Dan Pimpinan Ranting Aisyah Akan melakukan Sidang-sidangnya Nah Dalam hal ini Mungkin tinggal Besertanya Ada pun Undangan Seserah Aja Itulah Laporan Rencana Kegiatan Kita hari ini Bapak-bapak Ibu-ibu Hadirin Sekalian Kami Selaku Panitia Mengucapkan Terima kasih Yang sebesar-besarnya Atas Kehadiran Pian-pian Pada hari ini Yang mana Acara Kegiatan Kita ini Dapat Terlaksana Dengan Adanya Dukungan Dari Berbagai Pihak Baik Itu Berupa Dukungan Morial Maupun Material Untuk Itu Kami Mengucapkan Banyak Terima kasih Yang Sebesar-besarnya Semoga Allah Membalas Kebaikan Kebaikan Pihak Yang dapat Yang Pihak Semua Pihak Yang tidak dapat Ulun Sebutan Satu-persatu Bapak-bapak Ibu-ibu Hadirin Sekalian Dalam Pelaksanaan Kegiatan Kita hari ini Apabila Ada Kekurangan Apabila Ada Kekurangan Kekurangan Kami Untuk Itu Kami Memohon Maaf Yang Sebesar-besarnya Semoga Hal Itu Tidak Mengurang Arti Dan Semangat Kita Untuk Menyelenggarakan Kegiatan Pada hari ini Semoga Acara Ini Lancar Sukses Lancar Dan Sukses Hingga Mendapat Ridho Dari Ogos Subhanahu Wa Ta'ala Amin Sekedar Rulun Sampaikan Berdasarkan Catatan Yang Kami Data Itu Peserta Ini Dari Aisyah Itu 30 Orang Dan Dari Muhammadiyah Kurang lebih 20 Orang Jadi Semoga Yang Bermusawarah Ini Ada 50 Orang Ada pun Tamu Yang Kami Perkirakan Itu Berjumlah 100 Orang Kayaknya Sudah Lebih Dari Cukup Alhamdulillah Mudah-mudahan Allah Memberkahi Kita Semua Demikian Laporan Kami Selaku Panitia Sampaikan Atas Perhatian Dan Dukungan Bapak Ibu Sekalian Sekali Lagi Kami Mengucapkan Terima Kasih Semoga Allah Meritui Kegiatan Kita Ini Sampai Selesai Kapan Kapan-kapan Kita Makanan pisang Makanan pisang Di Gunung Di Gunung Rambutan Kepada Para Undangan Ulun Sampaikan Ulun Ucapkan Selamat Datang Kepada Peserta Ulun Ucapkan Selamat Bermusran Semoga Kita Semakin Berkemajuan Burung Luri Terbang Sambil Menari Menari Di Awan Yang Dalam Awan Demikianlah Laporan Ini Ulun Akhiri Ulun Akhiri Dengan Mengucapkan Salam Membaca Nasrum Minallah Wafatung Karib Bapak Syiril Muminin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Selanjutnya Sambutan Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Mahliqai Al-Muslim Kepada Bapak Samsul Kamar Esther Kami Persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Innal Alhamdulillah Assalamualaikum Wa Al-Salamualaikum Wa Al-Asulullah Wa La Alihi Sabi Wabarakatuh Sambutan Wa Al-Asulullah 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 Bapak Ketua Pimpinan Cabang Atau yang mewakili beliau Bapak Harlat Sesuai Karena sini Nasibur aja Tulisannya lah Yang saya hormati Pimpinan Cabang Hatiah Bajar Masin Sebelas Dan jajarannya Yang sama-sama kita hormati Bapak Gopola Desa Pak Meredani SKMH Yang saya hormati Bapak Pimpinan Ranting Muhammadiyah Campang Mengin Masin Sebelas Ini saya sendiri Yang saya hormati lah Tulisannya ada Yang sama-sama kita hormati Pimpinan Ranting Asia Muhammadiyah Jepang Sebelas Mengin Masin Yang saya hormati Seluruh undangan Hadirin hadiah yang berbahagia Anda lagi mau memantun lah Masa mau balik Kalau memantunnya Saya pantun badan ada Ada sebesar Pohon pisang Tumbuhnya rapat Pohon kelapa Berbuah lebat Selamat datang Perserta rapat Mudah Mudahkan kita Siap Pantun Harus sama ujungnya Pantun Sampingan lagi Jangan kelantik Taruh di piring Jangan asam ikannya otek Mudahkan Ketua ranting yang terpilih Jangan sampai dilantik Sakit Jangan sampai dilantik Menunjukkan Minum akan dilantik Eh mohon maafu Titinggal Bu Karena sini kita ada Nah jadi Kita campain Pimpinan Asia Saya hormati Ibu Mana Ibu Atau Atau Pertama-tama, marilah kita mengejepkan puji syukur dengan Allah SWT. Terlambat dan taufik hidayahnya. Pada hari ini, kita bisa berkumpul dalam rangka masyarakat ranting Muhammadiyah Malikai Al-Muslimun. Salam dan salam terjurah kepada Dibidari Besar Muhammadiyah sampai kerabat hingga akhir jaman. Hadirin Bapak Ismailati, kami sangat berbangga dan berbahagia pada hari ini, karena semua bisa berhadir di masyarakat yang mulia ini, sitra muslimun. Jalan Malikai Kertahanya Tua, sebagai ranting yang relatif bunda, yaitu kami berdiri pada tanggal 7 Agustus 2018 atau bertepatan dengan 25 Julhijjah, 49 Hijriah. Kami tadi masih belum berubat banyak untuk masyarakat dan pengembangan organisasi media. Namun, demikian, dalam hal aset tanah dan fisik, Majid dapat kami sampaikan bahwa setelah pembelian tanah seluas 415 juta cek dengan harga kurang lebih 400 juta rupiah. Dilakukan pelatang pertama kemarin pada tanggal 27 Juli 2019 atau tanggal 28 Juli 820 juta rupiah. Sampai kemarin kemarin. Lalu, ada lagi pembelian tanah seluas 202,35 meter per segi seharga 172 juta. Kemudian, ada lagi pembelian tanah di belakang baru kurang lebih 20 hari 1 bulan mungkin sudah kemarin fisik kantenya sudah diibotkan oleh pembakar. Terima kasih, Mbak. 1 hari selesai. Alhamdulillah. Kemudian, yang berikutnya yang boleh dibeli ukuran 12 meter kali 20. Jadi, kurang lebih 20 meter per segi. Nah, ini duitnya butang. Nah, ini butang. Nah, ini kalau donasi mau berapa berdonasi per meternya 500 ribu rupiah. Alhamdulillah, sekarang sudah terkumpul kurang lebih kalau nggak salah hampir 100 juta. Jadi, tinggal 30 juta lagi lah. Nah, jadi selama hampir 3 minggu kami mencari duit, Alhamdulillah. Kemudian terakhir ada yang di transfer kurang lebih 25 juta. Alhamdulillah. Jadi, saya berikan informasi Mbak, kami bikin mesin ini 0 rupiah dulu. Mereka dengan duit saya coba Jawa. Nah, jadi, luar biasa. Nah, ini jadi dikira jual lah. Alhamdulillah, berikan bersama dengan PRT pembakar kemarin. Alhamdulillah, sampai-sampai dulu waktu pembangunan ini PRT menyumbang. Menyumbang apa? Yusidin, kubah ini warnanya yang lain-lainnya. Ini PRT yang menyerlah yang menyuruh warna ini. Alhamdulillah. Terima kasih PRT lah. Dan kita berikan berikan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian, kami tambahkan sebuah meliki masjid yang layak dijadikan tempat sholat. Kami mengadakan penajian dari rumah ke rumah. Pelayanan untuk masyarakat kami yang masyarakat muslimun telah berkorban setiap tahun kurang lebih per tahunnya 10 ekor. Alhamdulillah. bagilah sama masyarakat di sekitar. Kemudian di sekitar masjid kami bisa bagikan hasil jaringan itu apa itu kurang lebih per lima bulan kami bagikan kurang lebih empat atau lima paket kantongan yang masih isi kurang lebih Rp150.000 Rupiah. Alhamdulillah. ini sudah lumayan. Nanti kalau kita berbicara sama-sama kalau ini selesai masjid soalnya kami akan pakai kas lagi yang membagi itu sudah sebetulnya kami habisakan ke masyarakat. Kami akan berbicara kas lagi untuk mudah-mudahan. Kemudian juga masukan-masukan di pimpinan ranting sehingga sudah registrasi memperjah ranting oleh ini dapat berjalan baik dan terus kembang terakhir saya kena sampaikan ada pulang pantun nah ini pantun Pak Haji Salih tidak disampaikan kalau sudah sangit di bajakannya seorang atlet sokses karena rajin berlantih kadang-kadang berlari kadang-kadang melangkah walaupun ranting berjalan tertantik-terantik mana lagi nih tetap kami terus melangkah kira-kira 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 sambutan kami karena masih ada di belakang lagi berdua jadi dengan izin anak penitian jadi demikian kira-kira saya Banjir Masin 11 Ibu Rahmiyati Rida SPD berikutnya kita dengarkan sebutan dari Ketua Cabang Banjir Masin 11 diwakili oleh Bapak Dokteran Dasharlan Aswai kepada Bapak kami persilakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalamualaikum Waalaikum Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Tisa Kartakanyar 2 Pak Mardani Yang sama-sama kita hormati Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan Pimpinan Cabang Aisyah Banjir Masin 11 beserta jajarannya yang sama-sama kita hormati Pimpinan Ranting Pimpinan Ranting kami Abdullah yang tadi malam melakukan musran dan terpilih Ustadz Haji Bayan Dahlat Selamat Pimpinan Ranting Muhammadiyah dan Pimpinan Ranting Aisyah Mahaligay Al-Muslimon Bapak 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 Ibu Ibu Hadirin Walhadirat Rahimah Allah Marilah kita bersama-sama bersyukur hadir Allah Subhanahu Pada pagi Pada pagi hari ini Bisa berhadir Bersilat Al-Rahim Pada acara Pembukaan Musawarah Ranting Muhammadiyah Dan Musawarah Ranting Aisyah Mahaligay Al-Muslimon Yang kedua Pada hari ini Puji dan syukur Kita panjatkan Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atas Ni'mat Iman Dan Islam Ni'mat Kesehatan Selawat Dan salam Semoga selalu Allah Curahkan Keharibaan Junjungan Kita Nabi Muhammad S.A.W. Keluarga Sahabat Pengikut Dila Yawm Al-Qiyamah Hadirin Rahimah Ijinkan Saya Menyampaikan Beberapa Kata Mewakili Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banjar Masin 11 Bapak Dr. Andes Muhammad Nasir Barjat Yang Hari ini Beserta Sekretaris Pak Haji Muhammad Yamin Berada Di Kandangan Berabai Dan Tanjung Beliau Menyampaikan Kepada Kami Sebenarnya Pada Hari Ini Pak Rahmidi Yang Ingin Menyampaikan Tetapi Tadi Pagi Baru Memberitahu Beliau Mewakili Pimpinan Daerah Menghadiri Musawarah Cabang Cabang Banjar Masin 11 Yang Pada Pagi Hari Ini Juga Dilaksanakan Di Hotel Galaksi Jadi Sehingga Diberikan Kepada Kami Untuk Mewakili Pimpinan Cabang Pada Hari Ini Mendengarkan Laporan Dari Pimpinan Ranting Muhammadiyah Mahlegai Al-Muslimon Yang Disampaikan Oleh Pak Samsur Kamar Tadi Merupakan Ranting Yang Luar Biasa Kemajuannya Karena Baru Dua Apa Dua Yang Kedua Berarti Dua Periode Dua Kali Tahun Sudah Luar Biasa Dan Kita Bisa Melihat Sendiri Keadaan Masjid Ini Kegiatannya Maupun Aktivitas Bahkan Tadi Ini Tambahan Pembebasan Tanah Oleh Sebab Itu Prestasi Yang Luar Biasa Ini Pimpinan Cabang Menyampaikan Apresiasi Yang Luar Biasa Dan Penghargaan Yang Sangat Tinggi Dan Musawarah Ranting Sebenarnya Merupakan Musawarah Yang Sangat Strategis Karena Pada Ranting Inilah Kegiatan Sehingga Apapun Aktivitas Yang Dilakukan Pada Semua Ini Sebenarnya Kuncinya Pada Ranting Jadi Cabang Maupun Daerah Itu Hanya Satu Bagian Oleh Sebab Itu Luar Biasa Cabang Banjermasin 11 Ranting Al-Muslimun Mahaligai Al-Muslimun Dan Ini Pada Ini Sudah Yang Kedua Melaksanakan Musawarah Ranting Kalau Tadi Malam Ranting Ami Abdullah Hari Ini Ranting Mahaligai Al-Muslimun Insyaallah Saya dapat Informasi Nanti Ranting Al-Ummah Pada Tanggal 22 Sedangkan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Maupun Pimpinan Cabang Aisyah Banjermasin 11 Ini Ada 6 Ranting Jadi Yang Belum Ada Informasi Itu Al-Furqa Kemudian Al-Muflihun Dan Al-Faizun Yang Satunya Itu Di Beruntung Jaya Gajah Mada Dan Disini Ranting Memang Anggota Kita Sudah Banyak Yang Mendahului Artinya Jamaahnya Sudah Dipanggil Oleh Allah Oleh Sebab Itu Dengan Ranting Baru Termasuk Al-Muslimun Sudah Luar Biasa Yang Hadirnya Pada Hari Ini Dan Saya Lihat Jadwal Dan Sebagainya Luar Biasa Disiplin Oleh Sebab Itu Ini Merupakan Kebahagiaan Dan Kebanggaan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 11 Sekali lagi Atas nama Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 11 Menyampaikan Penghargaan Dan Apresiasi Yang Luar biasa Terhadap Kerja Pimpinan Ranting Mahlegai Al-Muslimun Periode 2015 2022 Dan Pada hari ini Melakukan Musrah Kami Sampaikan Penghargaan Dan Ucapan Terima kasih Dan Kalau Melihat Prestasi Ini Mungkin Juga Pimpinan Ranting Periode 2015 2022 Akan Terpilih Kembali Mungkin 2022 2022 Kalau Menghatikan Prestasi Tetapi Diseratkan Dengan Forum Musawar Mungkin Demikian Saja Mohon Maaf Kalau Ada Kesalahan Makan Durian Di Kubah Demikian Dan Terima Kasih Bismillahir Taufik Walhidayah Wassalamualaikum Wabarakatuh Terima Kasih Bapak Ibu Yang Berbahagia Mari Lagi Tasipan Bersama Sambutan Kepala Desa Ketak Hanya Dua Sekaligus Membuka Acara Musawar Ranting Kedua Muhammadiyah Dan Aisyah Mahlik Al-Muslim Kepada Bapak Mandani SHMH Dengan Hormat Kami Pertilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Waalaikumsalam Rabbil Abdi Mursali Sayyidina Wa Maulana Muhammad Wa Alaihi Wa Sabi Ajamain Amal Yang kami Hormati Bapak Pimpinan Cabang Bajar Masin Sebelas Muhammadiyah Yang kami Hormati Ibu Ketua Cabang Aisyah Bajar Masin Sebelas Tersalah Tersalah Membaca Bapak Bapak Yang kami Hormati Bapak Ketua Ranting Mahaligai Albus Limon Yang kami Yang kami Hormati Ibu Ketua Aisyah 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 Ranting Mahaligai Albus Limon Bapak Ketua RT6 Yang kami Hormati Khususan Ada saudara Ulun Pak Haji Mbak Yadid Halan Sebenarnya Ulun Kadang terlalu Pancasnya Mendiri Di sini Yang Ulun Hormati Bapak Bapak Ibu Ibu Berserta Musawarah Ranting Pada hari ini Pertama-tama Marilah kita Panjatkan Puji dan Sumur Kadang terlalu Allah Yang mana Berkat rahmat Topik dan Hidayahnya Sehingga kita Bisa berkumpul Berselah Berhadir Di tempat ini Dalam rangka Musawarah Ranting Mahaligai Albus Limon Pada hari ini Salawat Dan salam Tak lupa Kita Aturkan Kejujungan Kita Nabi Kita Besar Muhammad Sallallahu Sallam Beserta Keluarga Para Sahabat Keluarga Dan kita Sebagai Penghidup Nya Ilai Yang Kiamat Bapak Dan Ibu Yang Kami Hormati Sungguh Ini Adalah Pengalaman Ulun Pertama Ulun Baru Aja Baru Aja Dapat Undangan Jadi Ulun Baca Undangannya Ada Sambutan Dari Ulun Dari Ulun Yang tertawa Apa Sambutan Jadi Kebetulan Ulun Ada 4 hari Ada Mitik Di hotel Masalah Kementerian Dalam Negeri Baru Masa Didata Ada Undangan Dan Ada Undangan Para Sambutan Kebetulan Petua Ranting Ini Ada Daksana Ulun Juga Beliau Adalah Mantan Pembangal Di Kandangan Jadi Beliau Ini Selalu Komunikasi Ulun Apapun Kegiatan Beliau Yang positif Ulun Pasti Ulun Dukung Dari Pribadi Bapakun Dari Pemerintah Desa Bapak Dan Ibu Yang Ulun Sormati Ulun Mendengar Sangat Senang Sekali Bahwa Ranting Mahliga Muslimun Ini Sangat Berkembang Dengan Pesan Ulun Melihat Ulun Pertanya Salam Disini Dulu Kadang terlalu Baik Sekarang Alhamdulillah Baik Benar Sudah Masjidnya Walaupun Masih Ada Finishing Inisi Yang Lain Jadi Kalau Berkaitan Dengan Surat Menyurat Apapun Yang Bisa Ulun Bantung Ulun Pasti Akan Membantung Bapak Dan Ibu Yang Ulun Hormati Ulun Kada Berpanjang Membar Karena Banyak Sudah Sambutan Sambutan Yang Lain Jadi Ulun Mewakili Seluruh Masyarakat Desa Kertakajar Ini Pada Hari Dipercayakan Untuk Membuka Musawarah Ranting Pada Hari Dengan Mengharapkan Ridha Allah Yang Maha Puasa Dengan Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Musawarah Ranting Mahdi Gaya Al-Muslimun Resni Ulun Buka Demikian Yang Dapat Ulun Sampaikan Salah hilat Mohon maaf Ulun Disuruh Bepantun Juga Namun Pantunnya Ulun Kada Panjang Panjang Jalan Jalan Bersama Kekasih Cukup Sekian Terima Kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh